Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah segala pujiannya milik Allah berselawat kepada baginda Rasulullah dengan kita sama-sama membaca Allah Masyali ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Baiklah teman-teman informasi hari ini kebetulan ini saya lagi diharat suara ini saya coba terobos jalan apa namanya jalan pintas ini ternyata disini juga banjir teman-teman tuh barat ini juga banjir ini ya Allah ya Rab dan bisa lepas ini saya ini insya Allah ini lepas ini karena ini trailer karena di depan juga ada mobil kecil yang merobos kayaknya kita trailer juga bisa lepas dan di depan sana itu ada bus yang apa namanya yang mogok itu mungkin sudah lama itu mogoknya itu ya oh ini lautan ini teman-teman ini lautan ini bukan jalan teman-teman tuh gak bisa teman-teman lihat tinggi sekali airnya astagfirullahaladzim ya Allah ya Rab saya ini masalah jalan ini salah jalan kita ini guys oh bahaya ya Allah ya Rab semudahkan lepas ini ya Rab dari di depan itu lepas insya Allah saya juga ikut lepas ini oh saya ini deg-degan teman-teman deg-degan ini melewati danau ini teman-teman ya Allah ya Rab bisa teman-teman lihat itu tinggi sekali teman-teman ya akhirnya ya Allah mesin sedot itu udah berfungsi kayaknya ini harap suara ini pasar termurah ini di apa namanya di Arab ini teman-teman ya termasuk disini juga tempat dual beli garam bekas juga disini teman-teman ya kena juga sama banjir ini berarti ini berarti ini untuk orang belanja ini terputus ini teman-teman ya tidak ada orang belanja kayak ini sedih dia tuh teman-teman tuh Masya Allah masih banjir ternyata ini ya inilah situasi di Arab Saudi teman-teman nah itu udah mobil-mobil yang apa namanya yang kena sama banjir itu dinaikin ke derek pakai forklift teman-teman ya teman-teman lihat situasinya disini Masya Allah nah ini sudah sudah ini sudah kering sudah kesini amin ya Allah ya Rahm deb-debkan saya teman-teman deb-debkan melewati jalan yang tadi itu ini harat suara ya teman-teman ya harat suara Allahumma salli ala muhammad wa'ala ahli sayyidina muhammad Alhamdulillah bisa lepas teman-teman ya saya belum tahu ini di depannya apakah jalannya seperti ini saya belum tahu teman-teman semoga saja jalannya seperti ini teman-teman ini pertama kali saya lewat sini tapi karena ingin cari jalan pintas di sana itu macet juga teman-teman ya di jalur besarnya macet waduh wadidaw wadidaw di sini juga ada ini teman-teman itu teman-teman kayak lautan oh kayak lautan teman-teman terbalik di depan teman-teman ternyata terbalik tapi tidak terlalu ini tidak terlalu air di sini ya cuma di depan yang tadi ibu aja yang terlalu banyak air kalau di sini ini aman kayaknya inilah informasi hari ini teman-teman ya inilah informasi hari ini eh situasinya harat suara masih banjir teman-teman ya jadi buat teman-teman yang ingin datang ke harat suara untuk berbelanja ya jangan dulu teman-teman ya jangan dulu kalaupun mau pakai taksi teman-teman ya turun kemudian jalan kaki ya nah kalau mau bawa mobil ke sana jangan dulu teman-teman ya karena macet ya nah di situ tuh ke sana itu di sebelah sana itu yang banyak ke kiri ini tempat itu kemarin turun apa namanya itu apa sih namanya kemarin saya udah nge-vlog di sana itu rombengan rombengan ya rombengan rombengan tempat tual barang-barang bekas itu pakaian baju eh pakaian alat-alat elektronik dan sebagainya pokoknya lengkap di sana ya termasuk kunci-kunci di sana itu nah di sini juga masih macet teman-teman ya tapi yang paling parah tadi itu teman-teman ini macet bukan karena ada air di depan ini macet karena ada pertigaan ada perempatan di depannya ya ya sama aja teman-teman kita mau lewat sana juga macet lewat sini juga macet ya sama jadi mau bilang apalah kita lanjut aja ini sudah jam 11 lewat ini ya jam 11 lewat sementara mawait saya jam 12 jam 12 sudah waktunya masuk ke Pelabua ini masih daerah industri ya industri digital ya digital industri daerah industri yang terbesar lah di sini ya bisa dibilang begitu ya jadi jadi barang ini apa datang dari Kelabuan turunnya ke sini kemudian baru dibagikan ke daerah-daerah gitu yang ada di Saudi kayak itu trailer yang kuning itu 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 nanti dia akan bongkar di sini kita datang dari mana dia itu itu bongkarnya di sini ini industri itu teman-teman bisa lihat tuh di sana industri semuanya orang lagi kegiatan di sana orang lagi kegiatan di sana di sana di sana di sana namanya kegiatan di sana Semua ya, demikianlah clock saya hari ini ya, semoga ada ya, dan inilah situasi, apa namanya, terbaru jidah ya, dari sana itu banyak kendaraan juga, dari sini juga ini arah saya ya, ke depan ini juga rame, nah akhirnya ketemu di tengah-tengah di sana itu. Jadi sama-sama ingin melewati, sama-sama ingin melalui, makanya jadi macet. Saya ini jauh muter tadi teman-teman ya, kalau saya lurus tadi itu cepat saya datang ya, cuman di sana juga macet gitu, kan berkilo-kilo macetnya, bukan sedikit, kalau ini sedikit macetnya, Kalau di sana itu berkilo-kilo macetnya, ini ya bisalah kita gak terlalu, apa namanya, gak terlalu kena macet gitu. Bisa kita lebih longgar gitu ya, dan juga air tidak ada. Itu di belakang kemah juga, kan. Nah, bisa kita maju sedikit-sedikit lah. Kita gak boleh, kita gak nekat juga ya, susah juga. Kita mau lepas di sini. Lepas teman-teman, susah. Lepas guys. Lepas. Nah, juga perlu teman-teman, Tahui di depan sini juga ada Apa namanya Yang sangat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.